Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. 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 Pembang perumahan di Kecamatan Betuambari, Kota Bau-Bau meningkat setiap tahun sering meningkatnya permintaan hunian. Tercatat hingga saat ini sudah ada 27 pengembang. Camat Betuambari, Lawajo mengatakan setiap tahun jumlah pengembang masuk di wilayahnya bertambah 2-3 pengembang. Puluhan pengembang tersebut kata Lawajo dominan membangun hunian di 4 wilayah kelurahan yakni Lipu, Sula'ah, Waborobo, dan Labalawa. Pembang perumahan di Kecamatan Betuambari. Setiap tahun ada, kadang 2-3 masuk di pengembang. Untuk hitungan saat ini jumlah developer yang ada khususnya di Betuambari ini ada 27 pengembang. Berkiriat untuk perumahan. Itu karena di 3 kelurahan, Malah Lipu juga masuk. Jadi Lipu, Labalawa, Waborobo, dan Sula'ah. Ini yang dominan hari ini yang masuk di pengembang di 4 kelurahan. Menurut camat Betuambari ini, meningkatnya jumlah pengembang masuk di Kecamatan Betuambari. Salah satunya karena wilayah yang dipimpinnya masuk daerah kawasan pengembangan kota. Ini mungkin karena masuk daerah kawasan pengembangan, pengembangan kota. Padahalnya banyak developer untuk melirik ke kawasan. Dulu ini kan masih era kepimpinan wali kota dulu Pak Lirul. Ada namanya Kasiba sama Lisiba. Itu di Betuambari. Jadi kawasan siap bangun dan ini memang siap bangun. Menyambung sampai berbatas dengan busel. Meski begitulah wajah mengaku belum mengetahui persis jumlah pasti hunian yang sudah dibangun pengembang karena data tersebut tercatat di pemerintah kelurahan. Tetapi dirinya memperkirakan sudah ada ribuan hunian karena setiap pengembang rata-rata membangun hunian mencapai ratusan unit. Demi kelancaran pembangunan hunian oleh pihak developer, pihaknya juga inters memastikan lahan pembangunan bukan yang disingkertakan dan sesuai dengan tata ruang. Reporter R. 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 Bau-Bau, Afriensa melaporkan. Pendengar kita ke berita selanjutnya, karena tidak layak menerima kantor pos Bau-Bau blokir penyeluruhan bantuan sosial kepada 121 warga Bau-Bau. Mengenai hal itu, Heru Mulku melaporkan. Penerima bantuan Bau-Bau, Sulawesi Tenggara telah melakukan pemblokiran dan penangguhan pembayaran bantuan sosial Bansos kepada 121 warga yang dianggap tidak layak menerima. Kepala pos Bau-Bau, Abi Hari Adi kepada RRI mengatakan, pemblokiran itu berdasarkan hasil koordinasi dengan dina sosial setempat, karena dari puluhan ribu daftar keluarga penerima manfaat KPM, ditemukan orang-orang yang tidak layak menjadi penerima. Terkait hal itu, Dinsos Kota Bau-Bau secara resmi mengeluarkan surat pemblokiran untuk ditindaklanjuti kantor pos sebagai kantor bayar bantuan sosial yang ditunjuk langsung oleh Kementerian Sosial. Data penerima Bansos yang tidak layak untuk dibayarkan. Contohnya, Pak, pertama, berubah status pekerjaan itu, mau dia masuk di BUMN, masuk di UMD, swasta, kalau dia sudah tidak layak-layak terima, itu disarankan untuk dihapus. Jadi, selain PNS, barangkali juga ada penerima Bansos ini yang sudah jadi pengusaha, wira swasta. Dulu mungkin belum ada rukunya, sudah ada rukunya dua tahun ini. Terus ada yang meninggal juga, itu harus dihapus. Terus ada yang tindak domisili, terus juga dobol bantuan. Sebelumnya, pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kota Baubau, Hana Rudin, menyebutkan, pihaknya berkomitmen terus menertibkan data penerima bantuan sosial, seperti yang saat ini tinggal dilakukan, yakni verifikasi dan validasi ulang seluruh masyarakat prasejahtera yang masuk dalam data kesejahteraan sosial DTKS. Nama-nama yang diusulkan untuk ditangguhkan pembayarannya ini, kata Hana Rudin, telah disinkronkan datanya bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipir Setempat. Selain yang telah berubah status pekerjaan, para pensiunan PNS dan TNI Polri juga dinyatakan tidak berhak menerima bantuan sosial. Reporter RRD Baubau, Hairul Mulku, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Ketong, berita seputar Kepulauan Budong. Baik mendengar kita ke berita selanjutnya. Dalam rangka menyongsong anugerah Desa Wisata Indonesia ADWI 2022, telah kena tugas Kuali Kota Baubau, Laude Ahmad Munianse mengimbau organisasi perangkat daerah terkait ikut berperan memberikan penguatan terhadap pengembangan limbau wisata. Ahmad Munianse mengatakan, potensi wisata di Baubau sangat banyak, dan jika dalam penggunaannya ditata dengan baik, maka sektor tersebut dapat memberikan kontribusi besar untuk membangun daerah, selain itu juga memiliki peluang untuk mengikuti program ADWI 2022. Orang nomor satu di Kota Baubau ini menambahkan, ADWI diperlombakan dalam bentuk video atau dokumentasi digital. Untuk itu, seluruh OPD terkait diharapkan ikut terlibat dalam pengembangan limbau wisata atau desa wisata agar meraih prestasi. Dan kita ke berita yang terakhir, Camat Betoambari, Kota Baubau, Lawajo mengatakan, lima kelurahan di wilayahnya layak dimekarkan. Mengenai hal itu, kembali Afriyansa melaporkan. Otomatis kan memungkinkan untuk membuat pemekaran supaya Kuala Manjua lebih dekat ke masyarakat. Camat Betoambari, Kota Baubau, Lawajo mengatakan, lima kelurahan di wilayahnya layak dimengkarkan. Lima kelurahan tersebut yakni Lipu, Kato Bengke, Sulaa, Waborobo, dan Labalawa. Menurut Lawajo, hal itu beralasan karena pertumbuhan masyarakat di lima kelurahan tersebut pesat. Salah satunya, ditandai dengan banyak rumah yang dibangun pengembang, sudah dihuni. Semua pengembang hari ini yang sudah dibangun itu kan tadi semua. Nah, rata-rata ini kan lebih-lebih 200 ini pengembang yang dibangun ini pemukiman. Satu developer. Kalau 200, kita kali dua saja. Suami isi saja. Otomatis kan memungkinkan untuk membuat pemekaran supaya Kuala Manjua lebih dekat ke masyarakat. Lawajo juga mengatakan, lahan milik tempat bau-bau di kecamatan Betoambari cukup banyak sehingga tidak menyulitkan membangun fasilitas pemerintah jika dilakukan pemekaran untuk mendekatkan pelayanan kepada warga. Saat ini kata Lawajo, rancangan peraturan daerah Rapterda tentang pemekaran kelurahan di bau-bau yang merupakan inisiatif DPRD sedang digodok untuk ditetapkan menjadi perda. Ia mengatakan dari informasi yang ia peroleh, wacana pemekaran tersebut justru termasuk kecamatan Betoambari akan dimekarkan beserta ikutan lima kelurahannya. Kemarin saya waktu diinformasikan, malah ini kecamatan Betoambari kan mau dimekar dengan lima kelurahannya. Dan sehingga saya tinggal tunggu perdanya. Apakah DPRD itu memungkinkan Betoambari ini dimekar lagi dengan ikutan lima kelurahannya atau hanya dua kelurahan dulu yang dimekar? Satu benda atau lipun. Sehingga saya tinggal tunggu perdanya. Reporter RRI Bau-Bau, Afriyanta. Taudara, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Jumlah pengembang perumahan di Ketamatan Betoambari, Kuta Bau-Bau meningkat setiap tahun. Kantor pos Bau-Bau blokir penyaluran bantuan sosial kepada 121 warga Bau-Bau. Demikian warta kapton hari ini, mewakili kerabat kerja, saya ucapkan selamat pagi. 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 selamat pagi.